Kecil, bapak saya menginginkan saya menjadi seorang polisi. Tapi saya tidak mau, karena sejak kecil saya prihatin melihat keadaan bapak saya. Bapak saya seorang tamtama brimog. Hampir setiap hari, saya melihat kerjanya hanya latihan terus. Hidup di rumah yang kecil, yang ada dalam pikiran saya sebagai anak-anak waktu itu, kenapa ya rumah saya tidak sebesar dengan rumah teman sekolah saya yang lain? Ditambah lagi, sebagai seorang brimog, ayah saya sering ditugaskan ke daerah operasi militer. Kami keluarga brimog diajarkan untuk ikhlas, melepas kepergian bapak-bapak kami yang mungkin untuk tidak kembali lagi. Ini adalah bagian-bagian tersulit dari hidup kami sebagai keluarga besar polisi. Bayangkan bagaimana rasanya memeluk bapakmu yang akan pergi. Yang mungkin itu adalah pelukan terakhirmu. Tak ada kata dapat menjelaskan Sebesar apa rasa cintamu, ayah Meskipun Tak engkau katakan Aku anakmu dapat merasakan Tatapan matamu telah menjelaskan Kesedihan yang tak terucapkan, ayah Setiap hari kami gelisah menunggu kabar Apakah di sana bapak masih hidup Atau sudah mati Setiap hari juga Ibu tak henti-hentinya berdoa Semoga bapak kami tetap kembali Kami bersyukur Malam itu Ternyata bapak pulang Assalamualaikum Meskipun Bapak pulang Dalam keadaan cedera Setidaknya Keluarga kami lebih beruntung Karena bapak masih pulang Dibandingkan Dengan teman-teman bapak yang lain Ada yang pulang hanya nama Kadang-kadang Saya kasihan sama bapak Pangkatnya rendah Gajinya tidak seberapa Tapi kerjanya sangat berat Selamat siang Pak, kenapa bapak hormat sama dia? Padahal bapak lebih tua daripada dia? Karena dia lebih tinggi pangkatnya daripada bapak Saya berjanji akan bikin orang yang lebih tinggi pangkatnya hormat sama bapak Eh, ngawur saja kamu nak Memang polisi begitu Kita harus hormat yang lebih tinggi pangkatnya Tidak pak, saya akan bikin itu suatu hari nanti Pak, belikan menang sekali dulu Sabar Riana Nanti bapak kalau sudah punya uang Baru saya belikan 20 tahun kemudian Barulah saya mengerti Kenapa Saya tidak pernah dibelikan mainan sejak kecil Ternyata Sejak tamtama Bapak saya menabung Untuk memberikan pendidikan terbaik untuk saya Ini adalah foto-foto saya Saat wisuda Akademi Polisi Beberapa tahun lalu Saat ini Saya sudah berpangkat kombes Hari ini Saya dilantik menjadi Komandan Satuan Brimug Saya sudah meminta tolong kepada anggota saya Untuk menjemput bapak Hari ini Saya akan tepati janji saya kepada bapak Saya akan tepati janji saya kepada bapak Terima kasih. Terima kasih. Ayah, semua tertutup rasa cinta, aku anakmu dapat merasakan. Tak pernah sekalipun kau mengalur, berat beban di hidupmu. Tapi untukku kau paksakan senyum, maafkan anakmu ayah. Saya berjanji akan bikin orang yang lebih tinggi pangkatnya hormat sama bapak. Ah, mengahur saja kamu nak, memang polisi begitu. Kita harus hormat yang lebih tinggi pangkatnya. Tidak pak, saya akan bikin itu suatu hari nanti. Tetapkan matamu telah menjelaskan, kesedihan yang tak terucapkan ayah. Semua tertutup rasa cinta, aku anakmu dapat merasakan. Tak pernah sekalipun kau mengalur, berat beban di hidupmu. Tapi untukku kau paksakan senyum, maafkan anakmu ayah.